Maka belajarlah untuk mengikhlaskan, kembalikan ke Allah, ingat ya, ikhlas itu bukan tidak berharap, ikhlas itu berharap, tapi berharapnya kepada siapa? Kepada Allah, maka apa nanti jirinya orang yang ikhlas? Dia yakin semua yang terjadi atas skenario Allah, dan kalaupun Allah mengizinkan orang itu pergi dari hati kita, Karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untuk kita, Allah tahu kamu itu bisa menemukan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu Topik kita sore ini adalah ikhlaskan, maafkan, Ahilman mau tanya, ikhlas itu susah atau mudah? Jawab, mudah atau susah? Susah atau mudah? Kenapa ikhlas itu susah? Karena pahalanya surga Kalau ringan, pahalanya kipas angin Kulkas, satu pintu Terus apa lagi? Payung dan piring cantik Ikhlas itu susah karena pahalanya surga Memaafkan susah karena pahalanya surga Maka setiap pahala yang besar Itu pasti diiringi dengan ujian pengorbanan yang berat Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya Kemudian Kata Nabi SAW Sesungguhnya Allah Apabila Allah sedang mencintai seorang hamba Apabila Allah sedang mencintai suatu kaum Maka Allah akan menguji kaum tersebut Allah akan menguji hamba tersebut Kenapa? Karena Allah mencintai hamba tersebut Maka Sesuatu yang harus menghadirkan keikhlasan Besar ujiannya Besar pengorbanannya Karena boleh jadi Di dalamnya Allah siapkan pahala besar bagi kita Karena sesuatu yang menyakiti kita Maka Ini quotes yang pertama dari Ahilman ya Nggak mau kalah sama Aba Muhajir gitu ya Gini Pertama Cara kita memandang satu persoalan ya Cara kita memandang satu masalah Kalau kita Melihat Suatu masalah itu sebagai Ujian yang berat Maka kita akan capek menerima itu Tapi kalau kita melihat Masalah itu Atau ujian itu Sebagai bentuk pesan cinta Allah kepada kita Maka kita akan ringan menerimanya Maka teman-teman belajar Kalau dapat masalah Dapat ujian Maka masalah ujian itu adalah Pesan cintanya Allah Berkah yang tersirat Pesan cinta yang tersurat Yang Allah berikan kepada kita Karena Allah merindukan kita Itu poinnya Ini kan Ahilman dari wajahnya Hampir sama semua ya Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ini Atau wajah-wajah yang sedang diuji gitu Ahilman ingin berikan kabar kepada teman-teman Kalau teman-teman sedang diuji Bergembiralah Karena teman-teman sedang dirindukan oleh Allah SWT Jadi diantara ciri Dan cara Allah merindukan Seorang hamba Dengan cara apa? Allah hadirkan ujian kepada hamba tersebut Agar hamba tersebut Ketika mendapatkan ujian itu Dia jadi ingat ke Allah SWT Teman-teman nanti buka Surat Al-Baqarah Ayat 155-156 Abbas sudah buka Saya langsung ngintip barusan disitu Apa kata Allah? Dan pasti Kata Allah Kami akan menguji kamu sekalian Bishai'in Dengan sesuatu yang sedikit saja Dengan sesuatu yang kecil saja Ini yang jarang kita kupas sebenarnya ya Teman-teman Kita ini suka ngerasa begini Kalau lagi dapat masalah Seakan masalah-masalah itu berat ya Padahal sebenarnya Dalam pandangan Allah Masalah itu kecil Nyerumus Jadi kalau teman-teman Dikasih masalah Ingat Masalah kita kecil Tapi nikmat yang Allah berikan besar Jangan kebalik Kita mah kadang-kadang Sok pinter ngitung masalah Dibanding ngitung nikmat Betul gak? Kalau dikasih nikmat Kadang-kadang kita ngerasa seetik Dikasih masalah Asapang lobe masalah A'a Lihat wajah saya Kumaha Kulehe Dan lobe masalah Emang kumaha gitu Kadang-kadang Masalah itu gak seberapa Tapi kita yang seringkali Merasa paling besar masalahnya Maka tolong teman-teman ya Catat baik-baik Ya Allah Masalahku berat Iya Tapi aku tenang Karena aku punya Allah yang maha besar Catat status yang kedua itu Ya Allah Aku punya masalah yang Berat Tapi aku tenang Karena aku punya masalah yang Punya Allah yang maha besar Jadi masalah itu kecil sebenarnya Makanya dilanjutkan apa Di antara persoalannya Satu Minal khauf Manusia diujud dengan ketakutan Wal ju'i Dan kelaparan Wa naqsi minal amwal Dan kekurangan harta Ya Teman-teman Kalau udah ngurusin harta Pasti kurang terus Betul gak? Ya Sudah punya Gaji 3 juta Kurang atau tidak? Kurang Kalau kita lihat orang Gajinya 5 juta Dikasih gaji 5 juta Lihat orang gaji 7 juta Kurang atau tidak? Kurang Maka kita diajarkan Kalau urusan dunia Jangan lihat ke atas Kunahun Cangkel Gitu Nyeri Urusan dunia Lihat ke bawah Urusan akhirat Lihat kemana? Lihat ke atas Teman-teman Kalau urusan dunia Lihat ke samping Lihat ke atas Siapa ya? Tetangga Melih kulkas Orang kedinginan Ayah Tetangga Melih kompor gas Orang Kepanasan Tetangga Beli mobil baru Kita Katabrak Udah cacing di haripun Mobil tetangga Orang Tetangga Masang parabola Orang Nginum paramex Jadi sepasang Kalau urusan harta Enggak ada habisnya Betul apa enggak? Ujung nanahun Iri Puntan Mohon maaf Dengki Iri we Kabaturte Oh Mobil anyer Paling menang maling Tuh Mobil kok maling Teman-teman Kadang-kadang Sok julit Kabatur Nah hanya Si etang Ngesnikah Padahal Benget nate Saku mahal Depresan Alusan orang Benget nate Nah hanya Ulah julit Teman-teman Ulah gitu Etate Tanda orang Iri kabatur Lebih baik Batur jore Payu Dimanding orang Kermah jore Terpayu Jadi mata Kena Sok lah Sing buru-buru Nikah Amin ya Sayang nih Jamaat manajeran GGM Ganteng-ganteng Mubazir Serua nih Serua GGM Nahun ahilman Ganteng-ganteng Muhajir Jadi Kadang-kadang Ada sifat itu ya Kurang harta Terus apalagi Wal anfus Kegoncangan jiwa Sehat Dikasih ujian sakit Dan kadang-kadang Ujian jiwa itu Juga datang Dari orang-orang Terdekat kita Seorang anak Diuji oleh orang tuanya Orang tua Diuji oleh anaknya Pasangan Diuji oleh pasangannya Termasuk oleh Orang-orang yang Pernah dekat dengan hati kita Yang kemudian Nanti dia pergi Meninggalkan kita Disitu babnya nanti Sampai Wathamarot Ada harapan Yang tak kunjung Jadi kenyataan Apa kata Allah Kalau kalian Diberikan ujian-ujian itu Maka tolong catat Wabashir Kalian itu Lagi dikasih Kabar gembira Sama Allah Jadi kalau ada yang Diuji dengan ketakutan Diuji dengan kelaparan Kekurangan harta Kegoncangan jiwa Dan harapan yang tak kunjung Jadi kenyataan Tolong teman-teman Catat Allah sedang memberikan Kabar gembira Bagi siapa Ahilman As-sabirin Bagi orang-orang yang sabar Siapa orang yang sabar itu Orang yang sabar itu Yang ketika ditimpa musibah Dia hanya mengatakan Semua datang dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Semua milik Allah Dan akan kembali kepada Allah Itulah ikhlas Jadi ikhlas itu apa Ahilman? Ikhlas itu Saat kita berharap Bersandar kepada Allah Dalam setiap urusan kita Maka kalau sekarang teman-teman Belum ikhlas Apa jawabannya? Coba Ahilman tanya Kalau kita belum ikhlas Berarti apa jawabannya? Kita masih berharap Kepada siapa? Kepada manusia Berarti kita masih Belum berharap Kepada Allah seutuhnya Kita masih berharap Kepada manusia Teman-teman Ada orang yang pernah Dekat dengan diri kita Pernah ada di hati kita Kemudian dia pergi Meninggalkan kita Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di diuk Sakit Ahilman Kita berharap banyak Berharap besar sama dia Tapi kemudian dia Tidak sesuai ekspektasi kita Bukan salah dia Yang pergi meninggalkan kita Salahnya kita Terlalu berharap kepada dia Catat Status hari Rabu itu Jangan menyalahkan orang Yang pergi meninggalkan kita Jangan Tapi salahkan kita Yang terlalu berharap Kepada orang itu Sehingga Ketika dia pergi Meninggalkan kita Jadi sakit hati kita Karena terlalu berharap Kepada manusia Yang tak pantas Jadikan harapan Seringkali Ahilman Sampaikan Berharap kepada manusia itu Adalah patah hati Yang disengaja Makin berharap Makin siap patah hati Dalam hidup ini Maka belajarlah Untuk mengikhlaskan Kembalikan ke Allah Ingat ya Ikhlas itu bukan Tidak berharap Ikhlas itu berharap Tapi berharapnya Kepada siapa? Kepada Allah Maka apa nanti Jirinya orang yang ikhlas? Dia yakin Semua yang terjadi Atas skenario Allah Dan kalaupun Allah Mengizinkan orang itu Pergi dari hati kita Karena Allah tahu Orang itu bukan Yang terbaik untuk kita Allah tahu Kamu itu bisa menemukan Yang lebih baik Daripada dia yang pergi Meninggalkanmu Pertanyaannya Sahah Ahilman Tuhin Ahilman gitu Apa? Cuman yang jelas Ikhlas ini Adanya disini nih Belajar tadi Kata Abah Yang pertama Faridho Menerima Terimakan Memang sudah terjadi Teman-teman Tidak boleh ya Bilang begini Coba dulu ya Seandainya dulu begini ya Coba kalau aku Tidak kenal sama dia ya Coba Coba Tidak boleh Sesuatu yang sudah terjadi Tidak boleh kita mengatakan Hakada Seandainya Hakada Hakada Lak Teman-teman katakan Sudah jadi ketentuan Allah Dan Allah Menghendakinya Kadang Kita tuh Tidak sadar ya Boleh jadi Allah pernah Mengizinkan kita Untuk mengenal Tentang dia Karena Allah Sedang mengajarkan Kepada kita Tentang arti Kehilangan Dari seseorang Yang kita cintai Allah sedang Mengajarkan kita Bahwa Berharap kepada manusia Itu gak enak banget Sakit banget Kadang-kadang Kita tuh butuh Ngerasain sakit hati Sedikit gitu ya Kadang-kadang Kita harus Ngerasain sesuatu Yang sakit Karena ada pesan Gembira yang Allah Siapkan untuk kita Maka kalau sekarang Puntan ya Teman-teman Lagi ngungkit Ustadz Coba begini Coba begini Coba begini Aku tak kurang apa ya Kurang gelis Murunan Yang ihwan nanya Aku tak kurang apa ya Kenapa dia pergi Meninggalkan saya Hiji Kurang duit Teman-teman Namun orang sibuk Kalau kita sibuk Mencari alasan Capek Karena akan ada Selalu beribu alasan Yang menguatkan Engkau untuk tidak ikhlas Itu syaitan Jadi kalau teman-teman Udah bilang Kenapa ya Kenapa Kenapa Makin sombong kita Harusnya kan dia tuh mengerti Aku tuh begini Aku tuh begini Makin banyak mencari alasan Makin tidak akan bisa ikhlas Kita menghadapi setiap ujian Udah Balikin aja ke Allah Terima Jangan pernah menghina keadaan Karena malam pun Tidak pernah menghina Takdirnya menjadi gelap Jangan pernah menghina keadaan Karena daun pun Tidak pernah marah Kepada angin Yang membuat dia terjatuh Dari ranting pohonnya Jangan minta diulangi Terima kan aja Terima Ridha Maka tadi Lanjutkan hadisnya Barang siapa yang ridha Dengan ketentuan Allah Yang ridha Dengan keadaan Yang Allah berikan Kepada dirinya Maka disitu Ada keriduan Allah Dan barang siapa Yang murka Yang marah Yang benci Dengan ketentuan Allah Maka ada kemurkaan Allah disitu Teman-teman Kalau teman-teman Sibuk mencari alasan Dari setiap apa yang pergi Meninggalkan kita Maka teman-teman Tidak akan pernah ikhlas Mulai hari ini Kalau Ingat ya Kalau teman-teman Merasa sudah tidak ada lagi Pundak manusia Yang bisa dijadikan sandaran Kalau sudah tidak ada lagi Telinga manusia Yang bisa mendengarkan Perasaan hati kita Sudah saatnya Tempat bersujud Menjadi berbisik terbaik Untuk kita bermohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bahasa kita mah Ngesatu Kembali ke Allah Back to Allah Boleh jadi selama ini Hidup kita terlalu Berharap kepada makhluk Kepada manusia Sehingga kita dibuat sakit hati Dengan keadaan itu Ikhlas Melepaskan Ridho menerima Maka nanti ada dua istilah ya Ada ridho Ada ikhlas Apa bedanya Ridho itu saat menerima Ikhlas itu saat apa Saat melepas Makanya ada lagu Apa lagunya Melepas dengan ikhlas Lagu saya Lesti apal Jadi Jadi gini Kalau teman-teman dapat sesuatu Yang menyakitkan Apa sikapnya Ridho Terima Kemudian teman-teman berusaha Untuk tegar Apa sikapnya Ikhlas Terima keadaannya Ikhlas melepaskan keadaan itu Ngelepasinnya kemana Ngelepasinnya ke Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ternyata orang yang pernah Aku berharap kepadanya Kemudian dia pergi meninggalkanku Ya Allah Aku terima keadaan ini Dan aku berharap kepadamu Ya Allah Berikan pengganti yang lebih baik Dari sakit hati yang pernah aku rasakan Maka apa yang kedua Maafkan Maafkan itu kan Saat orang menyakiti hati kita Betul apa enggak Teman-teman berbuat baik Sama orang Kan Normalnya Pengennya orang itu Berbuat baik lagi sama kita Betul apa enggak Kan orang yang sakit hati itu Begitu tuh Orang kita udah berbuat baik Tapi orang enggak berbuat baik Sama kita Jadinya apa Sakit hati Kan gitu ya Ahilman yakin Teman-teman yang belum bisa ikhlas Kira-kira diantara sebabnya Karena itu Aku teh udah berkorban untuk dia Aku teh udah ngasih banyak untuk dia Tapi kemudian dia pergi Mencampakan aku Kan itu bahasanya gitu Aku udah ngasih sekian Aku memberi sekian Berkorban sekian Kan harusnya dia tuh balas Balas lagi lebih baik dong ke aku Harusnya dia tuh peka dong ke aku Kan itu pengennya kita Betul apa enggak Tiba-tiba Orang yang sudah kita berkorban Kemudian dia pergi ninggalin kita Kita sakit Kenapa Karena kita berharap kebaikan dari dia Betul apa enggak Maka disitulah Allah sedang siapkan pahala untuk kita Pahalanya apa Pahala memaafkan Teman-teman sayang Kalau semua orang Berbuat baik kepada kita Semua sama Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala memaafkan Justru Allah itu Boleh jadi Menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita Ada orang yang menzolimi kita Ada orang yang mengkhianati kita Ada orang yang menggores luka di perasaan kita Sengaja Agar apa Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita Pahala apa Pahala memaafkan Jadi enggak apa-apa Kalau ada orang yang menyakiti kita Enggak apa-apa Kalau ada orang yang melukai perasaan kita Karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita Apa pahalanya Pahala memaafkan Dan teman-teman tahu Ada tiga amalan Yang akan membuat seorang hamba Dibangunkan istana di surga Apa diantara amalannya Yang pertama Maafkanlah orang yang pernah menyakitimu Yang kedua Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu Memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu Dan yang ketiga Sambungkanlah silaturahmi Dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu Maafkan orang yang pernah menyakitimu Memberilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu Dan Sambungkan silaturahmi Dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu Allah Tidak meminta kita untuk melupakan Tapi Allah meminta kita untuk memaafkan Ahilman Aku sulit melupakan dia Memang susah Makin berusaha melupakan makin tidak bisa Maka apa perintahnya Maafkan saja Maafkan itu berarti bagaimana Ahilman Kita percaya Kebaikan yang kita lakukan Pasti balasannya juga kebaikan Kalau bukan dari orang itu Allah menyiapkan pahala kebaikan untuk kita Teman-teman jangan khawatir ya Jangan pernah berpikir gini Aku sudah berbuat baik Tapi kok orang tidak berbuat baik sama saya Jangan pernah berpikir begitu Karena dalam pandangan Allah Setiap kebaikan Pasti balasannya adalah Kebaikan Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah Kebaikan Barang siapa yang berbuat kebaikan Walaupun Walaupun sebesar Allah pasti membalas kebaikan itu Dan Barang siapa yang berbuat keburukan Disembunyikan Dirahasiakan Ditutupi Walaupun sebesar Allah pasti membalas setiap keburukan itu Teman-teman sayang Kalau kita sudah berbuat baik sama seseorang Tapi kemudian dia tidak membalas kebaikan kita Jangan pernah putus asa Karena Allah sedang menyiapkan pahala yang lebih baik untuk kita Apa syaratnya? Maafkan kesalahannya Ustadz Tapi enak di dia Kata siapa? Teman-teman Jangan mengira orang yang berbuat buruk sama kita Tidak dapat balasannya Mereka dapat balasannya Tapi bukan kita yang membalas Biarkan Allah yang membalas Kalau orang berbuat buruk sama kita Kemudian kita berbuat buruk lagi sama orang Bedanya kita sama dia apa? Betul apa enggak? Ustadz Dia selingkuh Emangnya aku enggak bisa? Aku juga bisa Puntan Misalnya nanti teman-teman berumah tangga ya Pas berumah tangga misalnya pasangan kita Puntan mohon maaf Menyakiti hati kita Jangan dibalikin Ustadz emang pasangan saya aja Yang bisa nyakitin saya Saya juga bisa Saya juga masih lumayan Mana wajah aku cantik Badannya juga Teman-teman jangan pernah berpikir Jangan pernah berpikir Membalas keburukan orang kepada kita Kalau teman-teman berpikir Membalas keburukan orang sama kita Berarti kita kehilangan potensi kebaikan Dari Allah SWT Ikhlaskan Maafkan Lepaskan Sesuatu yang Pergi dari kita Maafkan setiap kesalahan dia Yang pernah Menggores hati Dan perasaan kita Yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik Untuk kita Terima kasih telah menyiapkan yang terbaik Terima kasih telah menyiapkan yang terbaik Terima kasih telah menyiapkan yang terbaik